Ternyata tidak enak, saudara. Tidak enak kepada David ya. Pedas mata. Ini membuat mata terlengkup. Dan mau telungkum tidak enak. Berenang tidak enak. Pokoknya tidak enak saja. Kita tidak bisa berburu-buru, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya berburu-buru saja. Kalau kita punya apa-apa, habis perih itu pasti perih. Habis dari sana saya ke kolam berenang-berenang untuk muasim bisa berenang. Jadi saya hanya pergi ke pool setelah saya pergi ke sana. Tapi laut Tiberias. Di situ yang dia mengalirkan ke Mediteranean Sea. Ikan-ikan hidup dan menjadi berkat. Mujisa Tuhan banyak dinyatakan di sana. Kalau ada kesempatan ke Israel, naik kapal di sana. Terus mereka biasanya raise the flag of our nation. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang terakhir, saudara-saudara. Lukas 5, ayat 10 dan 11. Dari ayat 9. Sebab Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan Ia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes. Anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ayat 8 kita baca juga. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudara, ini gongnya. Begitu saya menerima ini, ini menerubah paradigma saya mengenai berkat. Semua yang kita terima. Berkat. Kesehatan. Kekayaan. Pekerjaan. Bisnis. Itu adalah cara Tuhan mengekwip kita untuk kita melakukan apa yang menjadi purpose-nya dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa apa yang kita miliki itu hanya karena Tuhan memberkati kita saja. Itu adalah cara Tuhan untuk memberkati yang lain dan juga untuk melakukan pekerjaannya. Seringkali pada saat kita dipanggil atau akan melakukan sesuatu, ada satu penolakan. saya rasa itu wajar-wajar saja. Kadang-kadang kita merasa, wah saya tidak mampu. Kadang-kadang kita merasa, wah saya tidak mampu. Saya tidak punya waktu. Wah saya tidak punya bakat untuk itu. Atau saya ini orang yang berdosa. Seperti tadi Petrus katakan. Pergilah daripadaku Tuhan Yesus. Saya ini orang yang berdosa. Tapi izinkan saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Pada saat kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita menjadi pengerja-pengerjanya. Pertama itu adalah suatu keistimewaan kita melayani raja segala raja. Yang kedua, ini yang lebih penting. Bukan kita yang memilih. Tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Saya akan tutup dengan sedikit kesaksian. Tuhan Yesus sangat rindu kita menjadi muridnya, menjadi pelayannya. Beberapa tahun yang lalu kami pindah rumah. Sebelum waktu kami ditempatkan di Houston. Dari ujung selatan ke ujung utara. The tip of Teluk Jakarta. Jadi kalau Anda, Bapak, Ibu, mau mendarat di Cengkara yang ada beberapa tower, apartemen pada saat itu kami tinggal di salah satu. Sehingga saya harus meninggalkan pelayanan saya dari ujung satu karena saya pindah rumah. Saya bilang sama pastor saya di situ, saya nanti tetap kok melayani komit. Di mana ada ibadah pertengahan minggu dan ibadah akhir minggu. Dan pada saat itu satu kali ke tengah minggu saya keluar dari kantor langsung mengarah ke tempat kami akan melayani. Dan saya melihat dari ujung jalan sampai ujung semua merah, lampu merah belakang, lampu belakang mobil semua. Dan saya melihat dari jauh saya bisa melihat itu hanya cari dengan lampu yang berlainan. Wah, beriman sih beriman. Saya memutuskan kembali. Bisa-bisa saya datang sampai sana, orang sudah bubar. Jadi saya kembalikan untuk tidak mengikuti. Terus demikian minggu demi minggu, bulan demi bulan. Saya tidak melayani lagi. Pada saat datang sebagai Jumat biasa, tidak enak, saudara. Setiap kali ada kesempatan di gereja tempat yang baru dekat tempat kami melayani, saya tuh tulis surat, alamat untuk bisa gabung dalam satu care group atau pool di kami. Sehingga saya pikir dengan cell group itu mungkin mereka tahu dan mereka akan minta saya untuk melayani. Saya sangat rindu untuk melayani Tuhan. Tapi bulan demi bulan tidak ada yang menawarkan pelayanan. Puji Tuhan, waktu di Houston, Pak Somi langsung panggil untuk ikut melayani. Terima kasih, Pak. Sehingga pada satu kali di satu ibadah raya, ada satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia melayani di mainland China. Dan pada akhir sermennya, dia bilang, saya rindu melayani, sorry, saya melindungi untuk mendoakan saudara-saudara. Apa yang menjadi keriduan Anda? Doakan sekarang, saya akan doakan. Dan saya waktu itu duduk berlutut di samping korsi karena saya sudah siapkan saudara daftar belanjaan saya. Nomor satu, saya minta ini Tuhan. Nomor dua, mungkin ada sepuluh. Dan hamba Tuhan itu turun. mendekati beberapa jemaah di bawah. Kemudian dia kembali ke pulpit untuk melanjutkan. Pada saat itu, tiba-tiba roh kudus ingatin saya. Kamu bukannya pengen melayani. Padahal pendetanya sudah, hamba Tuhan sudah kembali ke panggung. Dan saya tiba-tiba ingat, ya Tuhan, saya pengen melayani Engkau, Tuhan. Itu hari Minggu. Kebetulan hari Senin itu juga hari libur, biasa. Maksud saya, seperti biasa ada hari-hari, apa namanya, libur yang, hari yang jadi libur, jadi panjang, jadi hari Senin itu ada libur juga. kebetulan Karin akan retreat dengan teman-temannya di gereja. waktu itu dia mungkin grade 7. She was in the middle school at that time. Nah, pada saat kami mengantarkan, tiba-tiba ada satu pastor, wakil pastor dari gereja kami, pada waktu itu, saya ketemu, Shalom pastor. dan dia salah satu alumni dari IFGF juga. Tiba-tiba dia bilang begini, out of the blue. and out of the blue, he said to me, Pak, Mr. Silitonga, kenapa Bapak gak melayani aja? Ayo melayani bersama dengan kita. How come you're not serving the church? Let's us serve the Lord together. Anda lihat, saya berdoa pada hari Minggu. And I prayed on Sunday. Besoknya Tuhan jawab dengan cara luar biasa. Satu kerinduan bagi Tuhan, bahwa Tuhan tuh ingin kita semua melayani Dia, Raja, dan segala jenis. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Give praise to God. Mari kita satu dalam doa.